Saudara Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat pada selasa pagi melakukan pengecekan kelayakan kendaraan dan kesehatan para sopir. Pengecekan tersebut dilakukan petugas gabungan untuk mengantisipasi kecelakaan saat musim mudik yang diakibatkan teknis kendaraan. Petugas Polres dan Dinas Perhubungan Kabupaten Indra Mayu, Jawa Barat melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan dan kesehatan para sopir bus dan travel. Petugas melakukan pemeriksaan kendaraan bus angkutan umum dan travel yang dimulai dari fungsi pengereman, fungsi penerangan, dan fungsi kemudi. Pengecekan guna mengetahui kelayakan komponen teknis kendaraan yang akan digunakan dalam Angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun 2024. Kesiapan dari kendaraan promotornya sendiri, misalkan kesiapan fisiknya, yaitu misalkan lampu, terus kelakson, termasuk juga fisik soft breakernya, kuncupan, dan sebagainya. Dan juga kesiapan sarana pendukung keselamatan, misalkan pintu darurat, ala pemecah kaca, dan sebagainya, apar. Dan juga kesiapan dari si pengmudinya, yaitu kesiapan dari pengudi itu meliputi dari kesehatannya si pengudi. Dan kita lakukan dengan cara melakukan tes urin dan juga melakukan pengecekan terhadap tekanan darah. Dan yang keempat itu adalah pengecekan kesiapan surat-surat dari pengudi dan juga kendaraan bermotor, misalkan SIM. Jika dalam pemeriksaan selama arus mudik ditemukan kendaraan yang tidak layak operasi, polisi akan mengembalikan kendaraan tersebut ke perusahaan. Fadlian Tosugiono, Kumpas TV, Indramayu, Jawa Barat. Terima kasih.